Pebisa Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Sumedang Majalengka menggelar diskusi dengan para mahasiswa sekabupaten Sumedang. Diskusi dengan tema Kuring Milu ini digelar untuk memecut peran aktif generasi muda dalam menikapi jalannya pemilu serta bagaimana menjaga kondusivitas selama berlangsungnya pemilu. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Sumedang Majalengka menggelar diskusi dengan para mahasiswa sekabupaten Sumedang. Dalam diskusi tersebut menghadirkan arah sumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Di antaranya yakni perwakilan IJTI Jawa Barat untuk kajian jurnalistik, KPU Sumedang sebagai penyelenggara, Bawaslu Sumedang sebagai pengawasan pemilu, serta Polres Sumedang untuk penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu. Ketua pelaksana diskusi Kuring Milu, Husni Nursiaf, mengatakan dirinya berharap dalam pemilu kali ini adanya peran aktif media dan media lebih profesional, serta bersikap netral, sesuai dengan tuntutan profesinya masing-masing dan terus mengawal perjalanan pemilu hingga akhir. Dengan adanya diskusi tersebut, saya berharap bahwa rekan-rekan media, terutama rekan-rekan IJTI, tetap terus aktif dalam memberitakan, terutama jangan memberitakan tentang provokatif yang bisa menghambat dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Selain itu, kita juga media berhak untuk memberitakan fakta terkait kecurangan atau pelanggaran pemilu yang akan pasti atau jangan sampai terjadi pada pemilu 2024. Dan saya berharap menjaga kondusivitas dalam peratan pemilu 2024 ini. Sementara itu, Ketua IJTI Jawa Barat, Ikwan Sabaromli, berharap rekan jurnalis khususnya televisi bisa memberikan nilai pemberitaan yang akurat dan terus mengawal, serta memberikan informasi kepada masyarakat. Ini menginspirasi teman-teman korda lain. Korda di Jawa Barat ada 13, dan ini menjadi inisiasi dari teman-teman di korda sumar, 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 dan menjalankan. Jadi, tadi mungkin sedikit monggapkan bahwa mengenai tantangan jurnalis saat ini, jurnalis berharu, bahwa kita berhajapan dengan hanya diskusi informasi dan diskusi teknologi, dan mau-mau kita harus berada di ranah tersebut, jurnalis harus menunggu dan ikut menyelami kondisinya tersebut. catatan kami bahwa jurnalis saat ini yaitu menjadi seorang yang menjadi otentikator atau menjadi jurnalis yang anda dalam informasi dan memberikan nilai pemberitaan yang akurat. Yaitu yang pertama, yang dua, saat ini mungkin platform digital marah, hitam putihnya ada, baik bulunya ada, teman-teman jurnalis atau teman-teman media dapat terbantukan dengan perpergensinya, di mana media bisa masuk ke ranah-ranah media sosial, namun negatifnya banyak media atau platform-platform tersebut menghasilkan atau mengoplah berita hoksi. Terkait penyelenggaran diskusi dengan tema Kuring Milu, Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi mengapresiasi kegiatan yang digelar IJTI Sumedang Majalengka tersebut. Menurutnya peran media sangat berpengaruh untuk menginformasikan kepada masyarakat dan juga pihak KPU. Menjaga kondisivitas itu dari berbagai sisi, misalnya KPU bagaimana kemudian KPU itu memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan asas pemilu, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Kemudian juga dari perspektif teman-teman media, bagaimana teman-teman media itu melakukan pemberitaan yang benar dengan melakukan cross-check kepada penyelenggaran pemilu terkait dengan isu yang sedang terjadi. Maka ketika teman-teman media itu melakukan cross-check, cover-board side, maka yang terjadi adalah teman-teman media juga sudah melakukan perannya menjaga kondisivitas. Ketika melakukan pemberitaan yang benar, yang baik, tidak hoax, maka kondisivitas di sebuah wilayah akan juga terjaga dengan baik. Karena tadi audiensnya juga mahasiswa, kami sampaikan bahwa ada peran mahasiswa dalam kondisivitas. Bagaimana teman-teman mahasiswa sebagai orang intelektual dalam menyebarkan pemberitaan mereka tidak hanya membaca judulnya saja tanpa kemudian membaca isinya. Karena bagaimanapun juga, ASN dan juga masyarakat itu perlu kita edukasi terlebih dahulu. Namun kalau sudah kita edukasi, tapi pelanggaran masih tetap terjadi oleh penemuan-penemuan tersebut, maka penindakan akan kami lakukan. Kasih Humas Polres Sumedang AKP Awang Munggar Dijaya menilai kegiatan diskusi ini menjadikan media sumbang saran dalam menciptakan kondisivitas jelang pemilu karena peran media selain sebagai sarana informasi, juga sebagai alat kontrol sosial, apalagi jelang pemilu seperti saat ini. Rekan-rekan media terkait acara hari ini kita mengadakan kerjasama IJTI Kabupaten Sumedang dengan Humas Polres Sumedang acara diskusi ya, disedipannya dengan rekan-rekan mahasiswa dari Sumedang. Intinya untuk awal media khususnya ya, awal media ini turut mengawal dalam pemilu 2024 ini tanpa ops, tanpa provokasi. Tadi hadir juga dari rekan-rekan mahasiswa ikut sumbang saran mungkin sebagai pengamat ya, pengamat partisi di lingkungannya. Alhamdulillah ada informasi-informasi yang bisa kita serah dan upaya-upaya ke depannya tentunya kita dalam hal komunikasi dan koordinasi terus terjalin ya, terutama dengan awal media ini dalam cipta kondisi ya pemilu 2024 ini tanpa ops, tanpa opasi. Diki Guntara, Bandung TV